Intro Meskipun memiliki tubuh yang terbilang kecil, namun semut juga memiliki gigitan yang cukup menyakitkan. Ada beberapa jenis semut nih guys yang memiliki gigitan cukup berbahaya, bahkan sampai dapat mengacem nyawa loh. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan bahas untuk kalian semua mengenai beberapa jenis semut paling berbahaya di dunia. Eits, tapi sebelum itu jangan lupa di like video ini dan subscribe dulu ya, supaya kamu gak ketinggalan video-video menarik dari kecua terbang lainnya. Fire Ant atau Semut Api Semut jenis ini dikenal sebagai salah satu semut paling agresif nih guys. Mereka tidak akan menyerang kalian kecuali jika kalian yang terlebih dahulu menganggung koloninya. Sengatan atau gigitan dari semut api dapat meninggalkan peradangan atau pemegakan, dan akan sembuh dalam waktu sekitar satu bulan atau bahkan lebih. Trap J.O.N. Semut ini memiliki rahang yang terkuat di antara semua semut, dan dapat menggunakan rahangnya untuk mencapit musuh dengan kecepatan yang sangat tinggi. Kecepatan rahang semut ini dicatat paling tinggi adalah 126-230 km per jam. Pasalnya, semut ini bisa menggigit lawannya sampai 41 kali dalam 1 detik. Semut Trap J.O.N. Semut akan menggigit mangsa atau lawannya apabila rambut-rambut halus dan deretan duri setanjang pisau pada rahang semut ini mendeteksi sesuatu. Gigitan semut Trap J.O.N. Sangatlah menyakitkan. Selain itu, semut ini juga bisa memutar kepalanya 180 derajat nih guys. Semut ini dapat ditemukan di berdua Asia, Afrika, Australia, serta Amerika bagian tengah sampai selatan. Ada sekitar 73 jenis semut Trap J.O.N. yang sudah ditemukan di dunia ini. Bull N. Semut Banteng Semut yang satu ini adalah semut pembunuh yang paling berbahaya di Australia. Semut ini memiliki penglihatan yang lebih baik dari spesies semut lain dan juga merupakan semut yang sangat agresif. Sengatan semut banteng atau Bull N. dikenal sangat menyakitkan dan menyebabkan shock nih guys. Semut ini menjadi salah satu penyebab kematian orang setiap tahunnya di Australia. Bullet N. Atau Semut Peluru Semut peluru yang hidup di Amerika Selatan ini diketahui memiliki sengatan paling menyakitkan. Disebut semut peluru karena rasa sakit yang disebabkan dari racun dari hasil sengatannya. Semut peluru memiliki ukuran raksasa. Panjangnya bergisar antara 18 sampai 25 mm. Racun dari semut peluru menyebabkan rasa sakit yang luar biasa nih guys. Bahkan gigitan atau sengatannya terasa bagaimana ditembus oleh peluru. Selain itu dapat menyebabkan kejang pada otot. Ketika diserang, semut pembunuh ini mengeluarkan komando perang kepada kawanannya untuk bersama untuk membela terhadap penyusup. Dan mereka benar-benar akan menyerang dan menyakitkan musuh mereka sampai mati. Driver N atau semut syafu Semut syafu ini disebut juga sebagai semut tentara, semut driver, atau dorilus. Semut satu ini memiliki gigitan yang sangat menyakitkan. Semut jenis ini tidak membuat sarang kecuali di tempat ratunya bertelur. Semut ini juga bergerak dengan sangat cepat dan memiliki sifat kanibal di mana koloni semut ini dapat memakan cacing, kumbang, kadal, ular, dan lain sebagainya nih guys. Seperti umumnya semut, semut syafu yang hanya hidup di bagian erat Afrika ini juga hidup berkoloni. Namun, koloni semut syafu tidak pernah menetap pada suatu tempat, melainkan selalu berpindah-pindah dari suatu tempat ke tempat lain mengikuti sumber makanannya. Ketika mereka berkerumun nih guys, efeknya sangat menakutkan sehingga hewan-hewan berkurang berdasar pun akan lari menghindar. Semut syafu yang habitatnya di padang savana dan hutan hujan ini hidup berkoloni dengan jumlah lebih dari 20-22 juta ekor. Kawanan semut ini berburu saat malam hari. Mereka memangsa katak dan serangga-serangga lainnya. Semut syafu juga dikenal sebagai pemburu hewan besar dan manusia. Sehingga hewan ini dinyatakan sebagai semut yang paling mematikan. Kawanan semut syafu biasanya memburu orang yang sedang tidur, bayi yang ditinggalkan orang tuanya, atau orang yang sedang mabuk sehingga tidak menyadari kedatangan koloni semut syafu. Untungnya, hingga saat ini semut syafu ini hanya ditemui di sekitar hutan Afrika Barat dan Kongo. Senjata utama semut syafu adalah pada rahangnya. Dengan kekuatan rahang yang besar dan sengatannya, semut ini dapat menciptakan luka dan tusukan atau roboknya yang besar pada makhluk hidup lainnya nih guys. Uniknya, jika kita digigit oleh semut syafu, kemudian kita membunuhnya dengan cara memutuskan kepalanya, maka rahangnya yang dalam posisi menggigit itu akan tetap mencekram kuat dan erat terkunci. Di Afrika, dalam situasi darurat, rahang semut syafu digunakan sebagai benang jahit untuk menutup luka yang terbuka nih guys. Nah, itu dia guys, 5 semut paling berbahaya menurut kecoa terbang. Ngeri juga ya guys. Terima kasih telah menonton!